Saya setengah-setengah tempo, jadi berpotensi untuk mas Tengah. Nah karena itu saya selalu berlaku, ini oleh istri saya. Supaya itu Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu sangat takut untuk mas Tengah. Ini benar-benar. Karena kita bicara awal lagi. Supaya tidak bisa jadi. Baik, saya akan bicara tentang apa? Pada awal hari dan hari tanggal. Yang menjadi salah satu kebingungan umat ketika kemudian menerima kalender hijriah. Yang basisnya itu adalah perbedakan bulan. Nah, jadi ketika kita berbicara kalender global, Kemudian satu tanggal satu. Seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Samsun. Itu sebenarnya ya harinya yang hari-hari yang sudah kita kenal. Yaitu dari angkat sampai Sabtu. Nah, tapi karena kita punya sistem waktu yang berbeda. Ketika kemudian kita masukkan sistem bulan. Maka disitu perlu penyesuaian-penyesuaian. Untuk itu, perlu kita pahami bersama persoalan kalender masehi. Dari hingga abad 19, itu waktu di muka bumi, itu masih ada. Masih karto, masih suka-suka dari masing-masing negeri, masing-masing wilayah. Ya, jadi waktu itu hanya bisa dipahami oleh masyarakat semua. Tapi tidak bisa dipahami oleh masyarakat yang lain, khususnya yang jauh. Jadi misalkan kita di Medan, itu tidak tahu misalkan di Papua sekarang itu jam berapa. Karena, ya tergantung ke konvensi di Papua seperti apa. Dan itu tidak peduli dengan konvensi yang ada di wilayah lain. Itu hingga abad 19. Jadi sistem waktu masih sangat lokal dan sesuka-suka. Ya, suka-suka maksudnya suka-suka masyarakat, misalkan Batak itu mau punya sistem waktu bagaimana. Kemudian masyarakat Minang itu mau bagaimana, masyarakat Bubi juga mau bagaimana, orang Jawa mau bagaimana. Itu yang suka-suka masing-masing. Ya, jadi betapa simpang siurnya waktu, sehingga kemudian kesepakatan-kesepakatan tentu sulit untuk menjadi, untuk kita melakukan. Tapi kemudian ada pengetahuan juga, pemahaman bumi bulat itu juga sudah dipahami dan kemudian bumi bulat itu juga berlokasi. Nah, maka pada tahun 1878, ya ini terlepas dari, ini data data yang sepakat oleh para ilmuwan bahwa meskipun bumi itu agak bikin dikutuknya, tetapi secara konseptual bumi itu yang berlokasi sempurna dengan rata jari-jari itu 6.371. Kami itu, satu derajat di Ekuator itu setara dengan 111 km. Nah, itu artinya, ibu bapak, kalau kita menyimpan satu derajat ketika kita menghadap sholat, maka bisa jadi, maunya kita menghadap ke Ka'bah, tapi kita justru menghadap ke Moskow. Makanya setelah sholat kita menjadi reka'i. Nah, itu. Karena apa? Karena adanya ke Moskow. Apalagi kalau ke Beijing, ke Malarakat Baruat. Nah, makanya sholatnya juga harus presisi, karena itulah pentingnya ilmu falat. Nah, jadi, itu data tentang bumi A, jadi berlokasi selama 24 jam, itu lokasi penuh 360 derajat, karena itu satu jam menempuh 15 derajat, dan satu derajat itu 4 menit. Nah, apakah dengan demikian kita punya 24 zona waktu? Pikiran kita mungkin mengatakan, iya, di bumi itu ada 24 zona waktu. Ternyata tidak, ibu bapak, ya, kita lihat secara betul. Ini supaya tidak lagi ada kesalahpahaman. Jadi, ternyata di bumi itu ada 25 zona waktu. Nah, jadi, nah, supaya posisi di muka bumi itu tidak ambigu, ya, maka dibuatlah apa yang dilihat dengan koordinator, koordinat, hujur dan lintang. Hujur itu mengacu dari kutub utara ke kutub selatan, ditarik. Ya, ditarik, kemudian menghormati total greenwich di Inggris. Nah, itu dijadikan kacuan hujur 0. Kemudian ditarik ke timur, itu berarti positif, sedangkan kalau ditarik ke barat, itu negatif. Jadi, dari gambar ini, ya. Jadi, greenwich ada di sini. Kalau kita tarik ke sini, di positif. Kalau kita tarik ke barat sini, di darah-darah Amerika, di sini Eropa, dan kemudian Asia, di positif. Nah, kemudian lintang, lintang itu kita buat 0, itu dalam kartu listiwa. Jadi, kartu listiwa itu membagi 2 permukaan bumi, putara dan selatan, kemudian dari pusat bumi, seolah-olah kita buat sudut. Ya, dari 0 sampai 90 derajat di lintang putara, dan 90 derajat di lintang selatan. Nah, inilah koordinat bumi. Dengan konvensi seperti ini, maka kita tidak lagi akan giliru begitu menyebut, misalkan, lintang 5 derajat, lintang selatan, 112 derajat lintang timur, bucur timur. Itu berarti di daerah, daerah, apa, di daerah-daerah utara Surabaya, itu di daerah Taduda, seperti itu, ya. Jadi, itu tidak akan lagi ada angkupan lain disitu. Nah, dengan data seperti ini, kemudian, yang, Sir, Stanford Fleting, pada tahun 1978, itu mewajarakan, supaya dihitung, tabung itu, diguai zona waktu. Ya, supaya waktunya itu menjadi lebih tepik, tidak akan kadut seperti yang jam-jam yang sepuluhnya lagi, saya tampilkan. Nah, kemudian ditindaklanjuti pada 6 tahun kemudian, yaitu tepatnya 1884, ya. Nah, diadakan International Meridian Conference, yang diadakan di Washington DC, ya, jadi ditetapkan zona waktu, mulai dari 0, geraja, itu kemudian ke timur, positif, nah, kemudian ke barat, itu negatif, ya. Nah, di ujung, 180, itu ditarik, meris, ya, yang tidak sepenuhnya lurus. Tapi, ini kelihatan siksa, begitu, ya, kelihatan siksa. Nah, ini yang kemudian ditetapkan sebagai garis tanggal. Di sinilah, tanggal berawal, di wilayah inilah, hari berawal. Ya, kita tahu sekarang hari Sabtu, jam 10. Nah, ke barat, itu jam 9. Tapi ke timur, itu jam 11, 12, dan seterusnya. Nah, sebenarnya pertanyaannya adalah, di mana hari Sabtu, ini kan gak pernah terpikir, kalau kita. Ya, nah, sebenarnya itu daerah di daerah ini. Ya, nah, kenapa daerah di dipilih, itu punya alasan. Jadi, kita lihat lebih detil. Pertama, tentang, garis, zona waktu, ya, itu tidak, lurus sepenuhnya. itu sangat bergantung kepada situasi lokal. Jadi, di arik kanan-kiri, begitu, ya, yang penting, suatu negeri itu kemudian punya jam yang relatif sama. Jadi, sebisa mungkin itu tidak terbelah. Kecuali memang daerahnya tidak memungkinkan, seperti di Indonesia. Jadi, tidak lurus. Yang lurus itu hanya di daerah-daerah laut, jangan lupa di sini tidak ada kegiatan, dia jual ikan-ingan. Begitu ya. Nah, kemudian tentang zona waktu. Jadi, zona 0, itu adalah 0 derajat. Jadi, bilakan kelipatan, bujur kelipatan 15, itu menjadi titik tengah zona. Jadi, misalkan 0. Ini adalah zona 0. Jadi, zona 0 itu antara minus 70, minus 7,5 derajat, itu sampai 7,5 derajat. Sedangkan zona plus 1, GMT plus 1, Greenwich Mean Time plus 1, itu antara 76, sampai 22, 0,5 derajat, dan seterusnya. Jadi, kita lihat, ke kanan ada 12, plus 12, ke kiri ada mid 12, di tengahnya 0. Jadi, zona waktu itu total, itu ada 25. Ya. Nah, tentang, tentang, apa, pergerakan ini yang, mengikuti situasi lokal, itu bisa kita lihat di negara kita, di Indonesia, ya. Nih. Jadi, kalau kita mengikuti garis yang lurus, maka pulau jawabnya, tanda terbelah. Terbelah, jadi zona waktu yang berbeda. Nah, ini terlalu akan menurutkan, secara, ya, menurutkan kita, secara praxis. Maka, pun juga dibelotkan ke sini, melalui Selat Bali. Ya, Selat Bali, nah, tapi ini, terpaksa akan matah di belah. Ya, nah, ini terakhir. Jadi, tidak lurus. Demikian juga dengan Sumatra. Sumatra bagian sana, itu tetap saja melakukan jawabnya. Padahal, kalau mengikuti pembagian secara detang, ujung barat Sumatra, itu punya, zona waktu yang berbeda. Jadi, di, taksisnya, itu disesuaikan, sesuai, supaya, eee, situasi itu menjadi, tidak, lebih, rumit. Poinnya ini di situ. Ya, ini tahun 1884, kita lihat, 24, ya. yang dijadikan garis anggal itu adalah ini. Nah, ya, kemudian ditarik di sini, supaya Asia ini tadi, tetap masuk satu area. Ya, dibelotkan di sana, nah, kemudian diturunkan lagi di sini, ya, nah, ini dibelotkan lagi di sini. Nah, kenapa dibelotkan? Karena di sini ada segegiri yang namanya Samoa. Samoa itu pengennya, ikut, di sini ada segegiri yang masih ya. Jadi, berbisnis dengan selenda baru, dan juga Jepang. Itu di awalnya, tahun 1884, ya. Nah, jadi, inilah garis anggal. Inilah garis anggal. Jadi, ketika hari ini ahad, yang ahad pertama kali itu di sini. Negeri ini. Ya, di sini. Nanti kita lihat, persisnya. Nah, itu tahun 1884. Ya, jadi, kita lihat, ini, jadi di sini tidak ada daratan. Tidak ada daratan. Itu alasan utama kenapa kok garis anggal itu berada di situ. Tidak di muka. Sebab, kalau nanti terjadi muka, maka akan terjadi disuruh. Orang yang malas Jumatan, itu tidak bisa menghindari Jumatan secara formal. Ya. Karena apa? Karena di timur, Mekah, itu gemis. Yang orang Mekah pergi ke timur, supaya gemis. Tergantai Jumatan. Begitu, keesokan hari ini, ada itu Jumat. dia akan kembali ke Mekah. Karena Mekah sudah Sabtu. Jadi, misalnya jadi tidak Jumatan, selamanya, tanpa harus melihat pengagam syariah. Ya. Tidak ada. Jadi, nah ini. Jadi, jadi ini yang berjari, ya. nah ini seorang Mekah itu seperti itu. Jadi, karena di sini tidak ada pulau, ya, aman? Ya, tidak ada pulau. Jadi, ikan-ikan bebas Jumatan, bebas syariah. Nah, ikan miu, ikan maus, dan lain-lain. Nah, itu bebas. Tetapi, nah, di sini ada 3 negara yang merdeka tahun tahun 1679. Areanya mirip Indonesia. Bedanya bahwa, kalau Indonesia itu di lewati oleh garis tanggal, tapi kiribati itu di lewati oleh garis tanggal. karena itu negara pertama yang mempunyai sistem waktu yang berbeda, itu adalah kiribati. Jadi, kiribati barat itu misalkan seperti sekarang ini hari Sabtu, tapi kiribati timur itu masih Jumat. Gitu. Jadi, kiribati barat itu misalkan sekarang jam 10, jam 10 hari Sabtu, kiribati timur itu jam 10 hari Jumat. Nah, Karena dia berada di, dan dia dipisah oleh garis tanggal. Gitu. Nah, jadi kalau garis tanggal dibiasa ke Mekah, maka Mekah akan menarik situasi seperti itu. Orang yang rajin Jumatan, Jumatan 2 kali, dalam sepekan, yang nggak ingin Jumatan, itu nggak pernah Jumana. Gitu ya. Nah, jadi, ini garis tanggal. Ya. Nah, itu semua terjadi karena bumi berrotasi, ya, ada warna ini tidak saja. Dan ketika malam itu sunyi sejak, ketika malam itu gelap, nah, itu terjadi gimana? Ya. Nah, secara sebenarnya, itu terjadi di ujung lain dari permukaan bumi, karena matahari di sini, ini mendapatkan cahaya matahari, maka bagian sini, inilah situasi yang kita ketahui sebagai midnight, tengah malam, jam 20. Jadi, secara geometris, jam 24 itu adalah posisi ketika bumi kita, itu bertolak belakang dengan posisi matahari. Ketika kita berhadapan, itu adalah waktu dur. Dan waktu dur, secara umum, itu adalah bayangan tubuh kita pada waktu itu dalam kondisi yang paling pendek. Ya, setelah itu, kemudian matahari mengalami seluruh kesam, matahari tergicir, sehingga bayangannya kemudian kembali memanjang. Nah, jadi, disinilah, awal hari dimulai di suatu tempat dimanakun di muka bumi, tetapi, secara spesifik, yang paling awal jadi ilustrasi lebih depannya seperti ini. Jadi, kalau ini ada matahari di sebelah kiri, ya, maka bagian bumi ini akan menjadi, terbagi menjadi dua. saya ambilkan dulu jamnya bareng kak, ya, nah, jadi, ini yang sebenarnya posisi matahari tetap, tapi kita yang berada di bumi itu berbeda, kemudian kita akan segera melihat matahari. Nah, menurut kita matahari terbit, padahal sebenarnya kita yang akan segera melihat matahari. Sebaliknya, ketika kemudian siap hari kita di sini, kemudian bumi itu berotasi kemudian kita di sini, bahkan ketika kita menghadap ke sini pun, menurut kita mataharinya yang bergerak turun, padahal sebenarnya kita yang ikut berotasi bumi ke arah sana. Ini, jadi sebenarnya indera kita itu tertipu. Ini yang perlu kita sadari dulu. Ya, jadi indera kita itu tertipu, makanya seringkali dalam banyak hal, dalam konsep alam ini, dari abstraksi kita itu yang dituntut. Kapan kita itu tertipu? Sudah kecil kita tertipu. Dengan apa buktinya? Kita diberi lagu bintang kecil. Bintang kecil, padahal bintang itu pasti bisa. Kalau bintang itu kecil, pasti gak di atas. Ya, gitu. Jadi bintang itu sebenarnya kecil. Nah, bisa. Masa. Kemudian kita katakan kecil, bahkan dia balikkan dalam lagu bintang kecil. Ya, nah, jadi, nah ini, ya, jadi, seperti itu sebenarnya, nah, disini bintang. Dan disinilah, posisi kita ketika bertawan dengan matahari adalah awal hari di setiap tempat. Ya, tetapi, nah, kita lihat lebih lanjut, ya, jadi, tentang waktu, jadi, ini zona waktu yang saya katakan tadi, soal itu menjadi titik tengah, bujol kalau itu titik tengah lintang lor. Jadi, minus 7,5 hingga positif 7,5. Ya, kemudian dan seterusnya, nah, itu zona waktunya, jadi, ada 25, begitu. Ya, nah, yang menarik adalah, semua ini 15, derajat, tapi untuk plus minus 12, zona waktunya, itu hanya selebar 7,5 derajat, sehingga total itu tetap 360 derajat. Ya, jadi, yang main-main itu 15 derajat, 0, hingga plus minus 11, itu 15 derajat, tapi untuk plus dan minus 12 EGIT, itu rentang derajat yang itu hanya 7,5. Ya, ini hal yang barangkali kebanyakan kita, itu tidak benar-benar paham tentang zona waktunya itu. kita bayangkan 12, 24, yaudah, total 15, 15, 15, 15. Kalau kita buat seperti itu, kita tidak akan pernah ketemu tentang jam yang konsisten di Buka Bumi. Nah, sekarang, dengan rumusan seperti ini, akan, waktu itu akan menjadi konsisten selalu selesai 24 jam. Jadi, kalau misalkan di sini, sekarang, hari Sabtu, jam 10, misalkan, maka di sebelah sininya, itu jam 10 hari Jumat. Dan seterusnya. Jadi, di sini selalu selesai 24 jam. Mari kita lihat lebih detail. Mengapa kok bisa seperti itu? Kita mulai. Misalkan, di daerah sini, di daerah tadi, Samoa, jadi ini DMG-nya, ini IDR-nya, jadi Samoa, atau juga seleng-seleng baru di sini. Ada seleng-seleng baru di sini. Nah, ini misalkan jam 4.1. Maka yang disini Lebih barat Itu Masih jam 3 Jadi seperti kalau Di tahun baru Kita lihat Tahun baru di Papua Itu 2 jam lebih awal daripada Jakarta Kita lihat itu di televisi 1 jam kemudian Baru nyusul di hujung pandang Baru kemudian Tayangan di Jakarta Ada selisih Jadi makin ke barat itu makin Kalau disini jam 4 Maka disini jam 3 Jam 3 Nah disini itu jam 2 Nah kemudian Di GFP plus 9 itu jam 1 Terus Di GFP 8 itu jam 0 Yang 0-0, 24 Nah kemudian di GFP plus 7 Itu masih Jam 11 malam Jumat Jumat malam Itu ya Jadi saya perlihatkan 1 demi 1 Nah kemudian di GFP plus 6 Termasih jam 10 malam Ya Kemudian GMT 5 GMT 5 GMT 4 GMT plus 3 GMT plus 2 Kemudian GMT plus 1 Yang di Jara Paris Nah kemudian di Inggris Jadi di Inggris itu masih Jam 4 sore Jumat Kalau di Samoa itu jam 4 Hari Sabtu Ini 4 di bawah Ini 4 diniari ya Ini 4 diniari Gitu Ini 4 diniari Disini 4 sore Nah kemudian kita lanjutkan Ya Di minus 1 itu tentu jam 3 Nah kemudian disana itu jam 2 Ini jam 1 Ini jam 12 Jumat Jadi disana sedang Jumatan Nah kemudian di Minus 5 itu jam 11 Minus 6 itu jam 10 Minus 7 itu jam 8 Di jam Ya jam 8 Minus 9 itu jam 7 Minus 10 itu jam 6 Pagi Jumat Kemudian di minus 11 Itu jam 5 Pagi Jumat Dan di minus 12 Itu jam 4 Pagi Jumat Nah ini Jadi selalu selisih 24 jam Ya Sebenarnya Kita tinggal merubah Mau jam berapa ya Misalnya ini jam 10 Sabtu Maka disini jam 10 Jumat Disini misalnya jam 12 Malang Ahir malam Maka disini 1 malam Itu pasti Jadi selalu selisih 24 jam Itu di daerah IDL Di daerah garis tanggal Di daerah Sama lagi Nah itu yang terjadi Ya Jadi itu Sedangkan disini Ya selisih 1 jam aja Ya disini selisih 1 jam Ini lebih dulu Ini lebih belakangan Tetapi di daerah IDL Itu selisihnya adalah 24 jam Hanya di daerah itu Yang di daerah itu Itu hanya selisih 1 jam Sebelum Atau sesudah Ya Nah Jadi Ya Nah Ini Dalam ilustrasi yang lain Ya Karena tadi sudah clear Ini yang saya Lewati Nah Ada perubahan terjadi Ya Hasil Konferensi tadi Samoa Yang Semua Itu Apa Garis tanggalnya Berada di Sebelah barat garis tanggal Pada tahun 1892 Jadi 8 tahun setelah Konferensi itu Ya Raja Manitua Lopepan Raja Samoa Nah itu dikobi oleh para pendagang Amerika Untuk Mengikuti Waktu Amerika Ya Kebiasalah konsensi-konsensi Seperti dalam dunia mortif kita saat ini Ya Nah itu Dan dari apa Begitu Nah Maka Ini terjadi pada Senin 4 Juli 1992 Ya Jadi ini 4 Juli Jadi kalau disini 4 Juli Maka disini Pasti 3 Juli Gitu kan Nah begitu yang berakhir 3 Juli Ini kan 5 Juli Nah pada saat itu Disini yang seharusnya Sebenarnya Disini 5 Juli Ya Ini kan 5 Juli juga Itu 5 Juli Nah ini harus Memulai 4 Juli Itu pada tahun 1862 Jadi hari Apa Ini diulang Ya Ini diulang Nah ini terjadi Pada tahun 1892 Itu terjadi pada Samor Nah Kemudian Di tahun yang berbeda Ya 18 1929 Ya Ini terjadi pada Kiripati Pada Kiripati Jadi Disini Sabtu 31 Desember 1994 Maka kita tahu Yang disini itu adalah Jumat Ya 30 Desember Begitu Jadi ini berarti pada waktu itu Mempunyai Tiga Apa Mempunyai 2 sesuatu Yang terpisah Oleh garis tanggal Nah Pada 31 Desember 1994 Disini masih Jumat 30 Desember 1994 Ya Maka Ketika malam hari disini Malam hari disini Ini kan disini masih Ini bisa menjadi 1 Januari 1995 Hari Anak Gitu Ya Hari Anak Nah Pada malam itu Pada malam itu Jadi Perdana Menterinya Kiripati itu Menumumkan Bahwa Garis tanggal Kiripati Itu diubah Menjadi Seperti Sehingga Kiripati Timur Yang semula Mengajib pada Sistem waktu Amerika Itu sekarang Berubah Langsung Setelah 31 Desember Ya Setelah 30 Desember Itu keesokan harinya Langsung ikut Tahun baru 1 Januari 1995 Itu artinya Masyarakat sini Membunan Sabtu 30 Desember 1994 Jadi Bahkan sistem Kalender kita pun Yang diterapkan di suatu Daerah tertentu Itu tidak smooth Seperti yang Ya tadi malam Atau kapan itu muncul Dan bertanyaan Tidak tidak smooth Ada Hari-hari tertentu Yang dibuat Sudah ada dua Sama dan Kiripati Sudah melakukan itu Nah ini terjadi Faktanya Ya Nah Kemudian Maaf Sedangkan Majukan lagi Jadi Nah ini Minus 11 Ini kan Minus 11 Ini minus 10 Nah Sekarang lagi tambah Menjadi Plus 13 Plus 14 Jadi zona waktunya itu Sekarang ada 27 25 plus 2 Karena ada Plus 13 Dan Plus 14 Untuk Teknik Bakti Nah itu Ya Jadi tidak lagi Plus 12 Lagi plus 13 Dan plus 14 Nah Nah Jumit yang menarik Kan Sama Tadi kan Yang Yang Berada di barat Ya Itu kan Kemudian terpecah Pada tahun 18 92 Nah setelah 119 Terul Pada tahun 2011 Ya Nah Ini Orang sama Sadar Tidak mau Waktunya di bulan Jadi Sama barat Dan sama Amerika Maka Perdana Penterinya Kemudian Ini Jadi pada tanggal Ini Ya Jadi Dilakukan Perubahan lagi Garis tanggarnya Ditarik ke timur lagi Sehingga Semua Sama Itu Menjadi Satu Area Jadi setelah Jumat 30 Desember 2011 Maka Disini 29 Kamis 29 Desember 2017 Ya Maka Nah ini kan Disini kan 31 Desember Disini kan Jadi 30 Desember Ya Nah Tadi pada malam itu Jadi Malam Jumat disini Malam satu disini Nah ini Ditarik disini Ya Tarik disini Sehingga Samua yang disini Itu ikut Menjadi Satu 30 Desember Dengan kata lain Dengan kata lain Dari apa tuh Dari admin Oh, berulang ini? Dari Oif Umcu? Udah, udah dari Yogi? Kode, aku tak bisa. Kode, aku bisa. Oh, ya. Benar. Mana berulang-berulangnya? Paratan? Udah, tinggal berulang-berulang aja. Sabar. Tinggal menutupan. Jangan sampai pesuk, udah kontin lah. Iya, udah sempit, udah tujuan. Tanggung-tanggung tuh, Pak. Iya. Sudah putut, berulang ini. Istri saya itu sekaligus sebagai kameraman sebenarnya. Makanya kayak tadi, saya selalu kirim video push-up, itu karena kalau jalan pagi, itu selalu ngajak kameraman. Ibu Bapak, saya punya sedikit prestasi, ya. Baru-baru nanti bisa ditunjukkan, saya bisa push-up, puluh, 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 puluh. Iya, jadi, diregukan. Jadi, apa itu? Soalnya, iya. Jadi, ini, perubahan yang kedua, di Samoa, ya. Setelah awalnya udah satu, kemudian, 1892, dua, gila-gila-gila-gila berlangsung mereka. Nah, kemudian, baru setelah 119 tahun, itu sadar. Bahwa selama ini, baru puluh bodoh, kira-kira begitu. Lalu, di, reformasi lagi, kalendernya ya. Nah, apa, garis tanggalnya. Jadi, Jumat, ya, oleh Perdana Menteri, Turul Ekhmat, itu di, apa, di, kembalikan ya. Karena apa? Nah, kita, masanya, sekali lagi-lagi, itu adalah alasan bisnis. Karena, begini, jadi, kalau dengan kalenderian seperti ini, maka, hari efektif kerja moneta, jadi seperti ini, siapa tadi, Kiribati dan, Samoa, itu hanya 4 hari. Karena, ketika di sini itu seling, ya, di sini seling, maka yang, tadi sebelum dibuat begini, yang di sini kan hari, minggu, ahad. Di sini bisnis, ini enggak. Jadi, di sini bisnisnya, dengan dalai ini, mulai Senin. Tapi, ketika di sini, di sini sudah berasa. Ya, kemudian, Selasa, di Rebu. Kemis, ini Jumat. Jumat, ini Sabtu. Jadi, bisnisnya, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat. Sabtu, di sini, di sini selanjutnya, kibur. Jadi, efeknya kerjaan itu hanya 4 jam. Yang itu kemudian di, informasi. Jadi, ini di geser. Jadi, tujuannya sebenarnya ini. Ya, bisnisnya tidak ada, ya. Karena kalau mau bisnis dengan Amerika, itu berurau. Jadi, efeknya dengan, selanja baru, Amerika, dan juga Jepang. Ya, jadi alasannya ekonomis. Itu. Nah, jadi, sekarang, ya, jadi, misalkan, ini kan tadi selisih 14, ya. Maaf, BMP plus 14. Artinya apa? Jadi, kalau misalkan di sini selasa, maka di sini, Semi, gitu kan? Semi, ya. Nah, sekarang, maka ini kan bergeser, sini, sini. Nah, jadi misalkan masuk di sini, ini kan plus 14. karena ini selasa, maka di sini labu kan? Jadi di sini labu. Nah, jadi, ini jam 0, labu. Ini berarti, jam 0, labu. Ini kan plus 14. Jakarta itu plus 7. Jadi, selisihnya 7 jam. Jadi, ketika di sini jam 24, maka di sini jam berapa? Jam 17, jam 5 sore. Jadi, di Jakarta, jam 5 sore. Di Kiribati, itu sudah ganti hari. Jadi, di sini sudah labu. Jadi, di muka bumi, pada waktu itu, ada tiga hari yang berbeda. Selasa, sedia di sini, rabu di sini di Kiribati. Tapi, itu hanya berlangsung selama dua jam. Ya, setelah di sini jam 2, nah itu, ya, jam 2 rabu ini hari. Nah ini, jadi, ini Rabu, Selasa, Senin. Jadi, ada tiga hari. ketika di Kiribati, itu jam 00, tengah hari, Rabu. Itu ada tiga hari di muka bumi. Tiga hari yang berbeda di muka bumi. Maka, begitu kemudian di sini jam 2, dunia hari, ya, jam 2 dunia hari, nah, maka di sini jam 19, jam 17 malam. Maka, yang di sini, ini sudah berubah menjadi, Selasa. Gitu kan, yang di sini. Ini kan dari sini. Jadi, begitu di jam 2 di sini, berarti kan sudah mulai maraku, di sini Selasa. Baru, itu ada dua hari. Ya, jadi, itu. Apatunya, waktu digabungi, pasisnya itu seperti itu. Ya, selebihnya kemudian berjalan normal. Nah, singkat cerita, ya, singkat cerita, jadi sebenarnya, hari, sekali lagi, dimulai oleh garis tambel ini, yang semula itu begini, kecuali ke sini, ada yang sama, 18-18, tapi kemudian, 18-92 di gilingan, nah, 18-79, eh, 94, kiribati, melakukan koneksi, ya, tidak lagi menjadi 3 sistem baku, tetapi ditarik ke ke-14, sehingga sepenuhnya kiribati di daerah barat IDL, ya, nah, kemudian, 2011, Samoa, yang semula juga dipecah, dari Samoa Barat dan Samoa Amerika, itu kembali diposisikan di sebelah barat IDL pada tahun 2011. nah, jadi, itulah sebenarnya, sistem baku kita, jodal waktunya ada 27, ya, eh, jadi, sebenarnya jodal waktunya dibuat, pertimbangan, namanya, kenyamanan, kepraktisan, ya, supaya, seperti di sini tadi, surat penyuret, bisnis, dan lain-lain menjadi efektif, tidak ribet, maka ditariklah situasian seperti ini, dan itu secara umum, di darah-darah, dan itu juga tidak lurus, tapi bergerak-gerak, menyesuaikan dengan kondisi geografisnya, ya, jadi awal hari sembarang, tapi kemudian diambil di plus minus itu, nah, secara umum, di muka bumi itu ada dua hari yang berbeda, tapi, khusus pada dua jam, Jakarta jam, 5 sampai jam 7 malam, di muka bumi itu ada tiga harian berbeda, jadi misalkan nanti, jam 5, jam 5, hari-hari, sabtu, ya, jam 5, sabtu, nanti, maka dikiri baki, itu, jam long-long, hari-hari, tapi di daerah, perbatasan, di daerah Hawaii, itu, masih, hari Jumat, masih hari Jumat, ya, hari Jumat, eh, eh, kekak malam, nah ini, nah, itu berakhir, ketika, di kita, jam 7 malam, nah, ketika jam 7 malam, nanti, hari yang ada, Jumat, sabtu, Jumat, ah, jadi, itulah, ibu bapak, ya, eh, sistem waktu yang sudah kita kenal, yang sekarang kita, eh, perbincangkan, terkait dengan, apatahnya, dari mana kita mau memulai, ya, kalau kita mau ngacu, data dari sistem kalender, eh, sistem waktu, yang kita terima saat ini, itulah datanya, dan, kan, kadang-kadang, ada orang yang, mau mendiasari ini ke Mekah, ya, seperti yang kata tadi, kalau ini didiasari ke Mekah, sebelah sini Mekah itu, Jumat, di sini kemis, jadi di Afganistan itu kemis, gitu kan, ya, Afganistan, Iran, Qatar, dan lainnya itu, kemis, jadi orang Arab yang gak pengen Jumatan, bisa pergi, naik motor ke daerah timur, sampai besok, ketika besok di sini Jumat, mereka kembali, ke Arab, karena di Arab sudah Sabtu, bebaslah mereka ke Jumatan, tapi yang di sini lagi, sini masih KPS, datang ke sini, Jumatannya ini, besoknya balik lagi, Jumatan lagi, gitu, ya, itu juga tentang IDL, dan awal hari, Mas Tepi Guru Kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bisa menarik sekali gajian, provosok kita ini.